Alex! Timnas Indonesia U19 sejatinya punya statistik yang sama persis dengan Korea Selatan saat mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 itu. Statistik itu terjadi saat squad Garu dan Nusantara kalah telah 0-3 dari Timnas Bulgaria dalam uji coba di Kroasia pada hari Sabtu 5 September 2020. Ketika itu Bulgaria sangat mendominasi pertandingan dengan mencatat 70 persen penguasaan bola berbanding 30 persen milik Indonesia. Menariknya, statistik penguasaan bola Indonesia dalam laga itu sama persis dengan Korea Selatan saat berada pandangan Jerman. Bedanya, Timnas Korea Selatan mampu mengeksekusi permainan lebih baik ketimbang Bagas Kava dan kawan-kawan saat awal-awal di Kroasia. Suntikan motivasi disampaikan Sinta Yong untuk mendongkrak semangat para pemain Timnas Indonesia U19 yang harus mengatasi perbedaan postur tubuh dengan para pemain Eropa. Pelatih hanya bilang bahwa ia pernah membawa tim yang secara tubuh rata-rata pendek. Ungkap Bek Timnas Indonesia U19 Bagas Kava. Namun mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Piala Dunia Jerman pada 2018. Suntikan motivasi itu cukup mampu membangkitkan moral kami. Tandasnya. Suntikan motivasi itu cukup mampu membangkitkan moral kami. Jerman 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 J Terima kasih.